Selamat datang di channel deretan selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Ramadhan tahun ini akan menjadi ramadhan spesial bagi Fujianti Utami. Pasalnya, Fujianti Utami sudah lama merencanakan pergi umrah di pertengahan Ramadhan, Fuji akan memboyong kedua orang tuanya ke Tanah Suci untuk mengungaikan ibadah umrah. Aku mau umrah sama keluarga. Pengen aja, ngerasain kuasa sama keluarga di Tanah Suci, ujar Fujianti Utami. Rencana Ramadhan di Tanah Suci Mekah sebenarnya sudah lama diinginkan oleh Fuji, cuma impiannya baru bisa terwujud tahun ini. Sudah lama diomongin, apalagi ibadah umrah di bulan Ramadhan kan sama pahalanya kayak haji, kata Fuji. Lantas doa apa saja yang akan dipanjatkan dan keluarga saat menjalani ibadah umrah. Ya banyak pasti, doa yang terbaik, mudah-mudahan kuasa yang gak bolong, aku pengen banyak melakukan hal positif, bungkas Fujianti Utami. Bulan Suci Ramadhan atau puasa nanti benar-benar akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Fuji untuk beribadah. Selain akan meningkatkan Tarawih dan Tadarusan, YouTuber muda ini akan berangkat umrah bersama keluarga. Beberapa hari di bulan kuasa mau umrah. Umrah sama keluarga, kata Fuji saat berbincang dengan selebtube.com. Fuji tidak akan menyianyikan saat berada di Tanah Suci Mekah nanti. Ia akan memanjatkan doa yang terbaik bagi gala, dirinya, dan keluarga. Pasti berdoa, karena ini kan kesempatan baik juga buat Fuji. Pokoknya doa yang terbaik saja, kata Fuji. Fuji berharap di bulan kuasa nanti bisa menjalankan kewajibannya sebagai muslimah dengan baik. Bisa penuh-penuh dan melakukan tadarusan. Mudah-mudahan di bulan kuasa nanti gak bolong-bolong, tadarusnya baik, dan makin banyak melakukan hal-hal yang positif, sarannya. Beralih dengan Fuji dan Tarik. Usai menikah kelap, Fuji dan Tarik berencana untuk pergi ke Tanah Suci. Insya Allah kalau Allah takdirkan berjodoh insya Allah setelah halal kita umrah bersama, kata Fuji. Umrah bareng merupakan keinginan Fuji sejak lama. Bahkan sebelum bertemu Tarik, ia sudah memiliki angan-angan umrah bareng keluarga besar setelah menikah. Pengennya sih bahkan dari sebelum ketemu Bang Tarik, Fuji selalu bermimpi nanti kalau punya suami atau ditakdirkan oleh Allah nikah, pengen banget pertama tuh unduh bulu, kata Fuji anti-utami. Hal itu diakuinya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Sebab doa-doanya selama ini dikabulkan. Karenakan sebagai tanda syukur juga, ujarnya.